Alif bangun nak Alif bangun nak Alif He Alif cepetan bangun udah siang ini jam berapa Lihat udah siang luar Cepetan, cepetan bangun Alif Bangun sekarang Alif bangun Belum mandi ya Belum mandi Bersambung malam ini Bosan sekali mendengar rojahmu Kamu Gak pulang malam ini Mau kemana kamu Mau yang macam apa kamu gak pulang Mana betah rumah ini Bisa aja ke hotel Oh hotel? Sama siapa? Selingkuhan kamu He? Alif tunggu dulu Boko mana A few moments later Liv Kamu tau kah Hasil UTS kamu kemarin Nilainya ancur semua Liv Kalau kayak begini Kalau kayak begini Liv Mau sampe kapan kamu kayak begini Iya pak Kamu nih Dibilangin kok malah ngeir Kalau bilang iya Iya yang sungguh-sungguh dong Jangan menampilkan ruka yang seperti itu Kamu tidak suka dengan sehati Liv Kalau kamu kayak begini terus Kapan kamu mau berubah Liv? Berubah jadi apaan pak? Oranger Alif Ini bukan waktunya buat bercanda Kamu dibilangin gak ngerti-ngerti juga Astagfirullahalim Hah Bapak gak tahan Mulai kayak gini Sudah Daripada bapak terbawa emosi Mulai baik Hari ini Kamu telepon bapak kamu Biar bapak ngobrol sama orang tua kamu Bisa kan? Pipi saya juga gak bakal datang Kok bisa? Emang kenapa bapak kamu tidak bisa datang? Ya pelanak kali Kamu gak boleh begitu Liv Dengan orang tua kamu Kalau emang bapak kamu tidak bisa mau datang Baik Kalau begitu Panggil ibu kamu Bapak Tidak mau tahu Pokoknya hari ini Harus bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua kamu Mau bapak kamu Mau ibu kamu Pokoknya hari ini harus datang Telepon sekarang juga Oke deh Insya Allah ya pak Sudah saya cabut dulu ya pak Dadah Pak Andri Saya mau pergi dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Astagfirullah Ada murid Kebidu Allah Tobaan amain Astagfirullah Terima kasih. 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 Ya tidak begitu Bu, saya pikir di sini jauh lebih mudah pelajarannya dibandingkan sekolah di luar sana. Mungkin faktor utama yang menjadi membuat Alif seperti itu, saya pikir adalah persoalan dengan teman-temannya. Karena saya lihat setelah saya amati nilainya Alif sama dengan nilai teman-temannya Bu, tidak jauh berbeda. Ya seperti itu, apa adanya. Tapi mungkin juga ada faktor masalah di keluarga, barangkali Bu, apa ada masalah di rumah. Ya biasa lah Pak, di rumah tangga pasti ada sedikit masalah. Namun, saya merasa Alif cukup dewasa sepertinya untuk menghadapi masalah seperti itu. Ya tentu saja dengan bekerja sama dengan pihak sekolah Bu. Saya pikir pendidikan di rumah, Alif harus bisa lebih ditekankan lagi untuk usaha serius. Selain itu, saya menyarankan Alif harus ikut bimbingan belajar Bu di luar sana. Sehingga nanti membantu dan mendorong Alif supaya bisa lebih berprestasi lagi. Barangkali dengan aktivitas di rumah ikut bimbel, aktivitas dia bersama teman-temannya mungkin akan berkurang. Tapi Bu, ada konsekuensi dari perlakuan dia dengan mata pelajaran matematika. Karena tiga kali boros tanpa keterangan, Alif dengan terpaksa harus dikenai saksi Bu. Sanksinya adalah skos. Astagfirullah, di skos? Iya Bu. Berapa hari Pak? Tiga hari. Tiga hari Pak? Astagfirullahaladzim. Seberapa parah memangnya Pak Alif itu? Tidak ada cara lain Pak. Ya tidak ada Bu. Itu sudah menjadi keputusan sekolah. Dan keputusan sekolah sudah final Bu. Kami guru-guru sudah mendiskusikannya, sudah mendapatkannya. Dan ditambah, itu pun sudah tertuang dalam peraturan sekolah. Siapa saja anak yang membolos tanpa keterangan, maka saksinya diskorsi. Saya berharap Ibu bisa menerima dengan keputusan ini. Dan Alif, ke depan saya sangat berharap bisa jauh lebih baik. Sekali lagi dari kami dari sekolah, mengucapkan terima kasih. Ibu sudah bisa datang ke sekolah, bisa bekerjasama dengan kami. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan. Begitupun kami, kami juga insya Allah tidak akan bosan untuk membimbing anak Ibu. Supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Begitu ya Pak. Ya sudah. Terima kasih ya Pak atas bimbingan dan sarannya. Dan saya minta maaf juga karena Alif sudah merepotkan pihak sekolah. Saya pamit dulu ya Pak ya. Oh iya Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alif, kamu tahu kamu di sekolah lagi? Kau lah, emang masalah. Masalah? Yalah masalah. Kamu tuh di sekolah setiga hari. Berarti kamu tuh kakolnya udah parah banget di sekolah. Alif, Alif. Kamu tuh sama aja kayak kamu. Malam-malam. Pergi gak tahu jelas kemana. Anak sama-bapa sama aja. Ibu abisnya mau kerja. Kamu sekarang di rumah aja ya. Tiga hari ini kamu harus di rumah. Anak kamu di sekolah sih. Nerti gak? Kenapa hidup gue gini banget? Gue butuh kebebasan. Ibu abisnya. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih